Berikut adalah daftar unggulan yang harus kalah di hari pertama All England 2024. Pemain unggulan pertama yang harus kalah di hari pertama adalah Lee Sifeng, yang harus mengalami kekalahan dari pemain Perancis Thomas Junior Popov. Lee Sifeng harus kalah dari Thomas Junior Popov dengan strike game 17.21 dan 13.21 dalam durasi 52 menit. Selanjutnya, pemain unggulan kedua yang harus kalah di hari pertama adalah Pranoy HS, yang mengalami kekalahan dari pemain Chinese Taipei, Su Liang, dengan skor 21.14, 13.21 dan 13.21 dalam durasi 1 jam 7 menit. Sementara itu, dari sektor ganda putri, pasangan unggulan yang harus kalah di hari pertama adalah Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, yang berhasil di kalahkan oleh rekan senegaranya, Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, dengan skor 15.21, 21.17 dan 15.21. Dan pasangan unggulan terakhir yang harus kalah di hari pertama All England adalah ganda campuran peringkat lima dunia, Jiang Zenbang, Wei Yaksin. Jiang Zenbang, Wei Yaksin, harus kalah dari ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, dengan skor 10.21 dan 16.21 dalam durasi 38 menit. Terima kasih telah menonton!